Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber terdoa di semesta Ini masih soal ijasa palsu ya Sebenarnya berapa juta orang yang punya ijasa palsu di Indonesia itu Dan saya yakin banyak yang palsu Dulu pernah kebongkar tuh Jadi sekarang penuduh Indonesia itu berapa ya Terus berapa juta yang punya ijasa ya Menurut apa Menurut statistiknya Sampai akhir 2021 Semester 2 tahun 2021 Itu penuduh Indonesia semuanya ada 273 juta orang Lebih ya Separuh perempuan, separuh laki Separuhnya 139 juta itu laki-laki 137 juta itu perempuan Jadi Hampir 50 persen, 50 persen lah Kalau mau nikah Masih ada judulnya sebenarnya Gak usah empat juga Satu Gak rebutan juga Menurut data ya Terus orang-orang yang produktif Usia produktif itu 15 Umur 15 sampai 64 tahun itu Usia produktif itu paling banyak itu Ada 70 persen Sekitar 170 juta orang Banyak itu yang masih produktif Itulah yang disebut bonus demografi ya Banyaknya usia produktif melebihi orang tua ya Orang tua itu cuman 6 persen ya Cuman sekitar 17 juta di Indonesia itu Yang umur 65 ke atas itu Lansia maksudnya Itu ada 17 juta Sedikit Kalau di Jepang orang tua lebih banyak Dan kita orang-orang yang produktif Orang yang perlu pekerjaan Masih Masih Bisa bekerja Masih kuat Itu jumlahnya banyak 70 persen Atau 191 Juta manusia Nah nanti Banyaknya usia muda ini Melebihi orang tua Itu akan terjadi 100 tahun lagi ya Di Indonesia Jadi sekarang kita punya Peluang sekaligus masalah Yaitu ada Adanya bonus demografi Banyaknya orang yang Usianya produktif Sampai 100 Berapa 91 juta Atau 70 persen Sedangkan Manusia Indonesia yang umurnya di bawah 14 tahun 0 sampai 14 tahun Itu sekitar 37 juta ya Ya 24 persennya lah Dari populasi penduduk Indonesia yang 273 juta orang itu Jadi saya masih beruntung ya Masih Termasuk usia produktif Usia 61 Masih bikin video Ya Tiga hari terakhir Pertama Upload 21 Ya Terus Kemudian Dua hari sebelumnya Saya upload video itu Dua puluh dua Dua puluh dua video Nah kemarin Dua puluh Video Eh dua satu Nah ini Ini video yang Ini video yang ketiga hari ini Targetnya satu hari Dua puluh Nah terus Yang sekolah sekarang Yang sekolah itu Kata Anies Baspedan Yang gak punya ijazah SMP dan SMA Waktu dia jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Atau Mendiknas itu Kata Anies Baspedan Remaja Indonesia Gak punya ijazah SMP Gak punya ijazah SMA Satu tahun Satu tahun ada Tiga juta Kalau sepuluh tahun Ada tiga puluh juta Yang gak punya ijazah Ya kan Dan yang punya ijazah Kita gak tau ya Termasuk yang palsu-palsu itu Berapa Kalau saya Alhamdulillah Kemarin saya cek ijazah saya sih Gak palsu ya Waktu saya kuliah itu Ikut masa perkenalan Orientasi mahasiswa itu Tanda tangannya Itu ditanda tangani 30 Agustus 1982 Waktu usia saya 21 tahun Lebih sehari Terus saya lulus Itu Sembilan Januari 1990 Jadi saya kuliah Tujuh tahun Lima bulan Lama bener saya kuliah Ya Maklum Kecerdasannya Terbatas ya Ekonomi terbatas Jadi kuliahnya itu Ada teman saya Kuliahnya S1 selesai Tiga setengah tahun Paling cepat tuh Tiga setengah tahun Tapi sekarang udah Almarhum ya Tiga setengah tahun Lain saya Tujuh tahun Lima bulan Wah Kelaperan dulu mah Saya makan aja Minjem Mereka teman Makan dua artek Pulang sekali Seminggu sekali Ke rumah Di ceritaan Dari Ciputat Dari kampus Sabtu pulang Nanti Senin pagi Datang itu Di bekali Ibu saya Lima ribu Untuk seminggu Ya gak cukup Fotokopi Yang jeber apa Setiap mata kuliah Fotokopi Gitu Setiap mata kuliah Fotokopi Ada 16 Eh berapa mata kuliah 10 atau 11 Semuanya fotokopi Diskusi Diskusi terus Bikin makalah terus Ya Jadi Alhamdulillah Saya lulus Ijazah saya Saya Kayaknya sih gak Palsu sih Dan kuliah saya Tujuh tahun Lima bulan Terus saya lihat Ijazah SMA saya SMA 14 Negeri Jakarta Di Jakarta Di Cilitan itu SMA 14 Saya lihat Kemarin Nilai biologi saya 6 Fisika 6 Terus Biologi 6 Kok bisa 6 Pelit 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 Gurunya Jadi memang Kecerdasan saya Itu gak Ini ya Terbatas lah Padahal sekolah Elite Favorit Itu sekolahnya Aikal Hasan Di situ SM 14 Sekolahnya Bambang Susatio Di situ SM 14 SMA saya Sekolahnya Doktor Imam Prasojo Yang sosiolog Di situ Sekolahnya Keflani Di situ SM 14 Lihat saya kok Jadi Gak sehebat Mereka Tokoh-tokoh Nasional Kok jadi Saya tukang Donat Bagaimana Hidup Ceritanya Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di Semester Udah Saya hanya Menegaskan Mohon maaf Kepada penonton Yang kalau Saya suka Ngaku Saya pernah 14 Semester Di UIN Syarif Vidya Jakarta Sebagai OB Sebagai OB Itu Tukang Nyapu Dari Kelas Ke Kelas Suka Bercanda Kan Begitu Itu Sebenarnya Saya itu Kuliah 14 Semester Ya Di UIN Bukan Jadi OB Kuliah Benar Ijazah saya Saya Enggak Palsu Ada Ijazah saya Kalau Mau Ngecek Ke rumah Silahkan Ijazah saya Saya Ijazah saya Saya Ada Tapi Ya itu Di Ijazah saya Itu Ada Tulisan 4 Januari 1990 Jadi Waktu Saya Usia 29 Tahun September Oktober November Desember Januari Ya Waktu Saya Jadi Sarjana Usia Saya Itu Berapa 29 Tahun 28 Lebih 5 Bulan Dan Anak Saya Satu Karena Saya Waktu Semester 6 Saya Nikah Begitu Selesai 2 Tahun Kemudian Anak Saya Usia Umur 6 Bulan Jadi Poinnya Video Sekarang Nikahlah Di saat Masih Mahasiswa Supaya Ijazahnya Tidak Palsu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan serius ya Konten Tidak jelas ya Lucu-lucuan aja Jangan serius ya